Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPD KNPI Bangka Belitung untuk periode 2021-2024 resmi dilantik. Remiliano Salalima menggantikan Muhammad Irham selaku Ketua DPD KNPI Bangka Belitung periode 2017-2021. Seremonial pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Bangka Belitung digelar di Gedung Mahligai, Rumah Dinas Gubernur Bangka Belitung Senin 29 November 2021. Pelantikan dilakukan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama yang disaksikan sejumlah pengurus KNPI pusat lainnya serta jajaran Forkopimda di Bangka Belitung. Periode 2021-2024 DPD KNPI Bangka Belitung dipimpin oleh Remiliano Salalima. Remiliano Salalima mengatakan Muhammad Irham sebagai Ketua DPD KNPI Bangka Belitung periode 2017-2021. Dalam sambutannya Haris mengatakan DPD KNPI harus terus mendukung dan menjadi mitra strategis serta mitra kritis pemerintah daerah demi kemajuan daerah. Haris juga berharap kepengurusan KNPI Bangka Belitung yang baru dapat meneruskan kinerja baik KNPI sebelumnya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat kekuatan nomor empat di seluruh Indonesia. Kenapa? Sumber daya alamnya terkontrol. Ekspor sumber daya alamnya luar biasa. Karena kita tahu semua bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu punya kekuatan sumber daya alam yang sangat baik. Nah hari ini juga kita bisa lihat, tadi saya katakan ada logam tanah jarang ya. Dan itu menjadi komodifi dunia nantinya. Nah ini yang harus dijaga sama-sama untuk kemajuan masyarakat ya. Khususnya pemuda Komisi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, Ketua DPD KNPI Bubble, Remil Berjanji akan lebih mensolidkan kepemudaan di Bangka Belitung sebagaimana yang telah dilakukan Ketua sebelumnya sehingga tidak terjadi perpecahan. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan ke depan. Pertama sekali penekanannya terhadap badan usaha milik pemuda. Ini kita ingin menghimpun. Karena pemuda ini punya usaha, badan usaha. Kalau nasional punya BOMN, lalu daerah punya BOMD. Kita coba KNPI akan menelurkan disesapkan kepala usaha milik badan usaha milik pemuda. Nanti kan ada banyak sektor pemuda ini yang bisa lakukan sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor pertambangan itu kita akan garap. Lalu yang berikutnya kumpul pemuda. Nah kumpul pemuda ini sudah tahun depan kita akan garap insya Allah di dalam rangka mensinergikan pemudaan yang ada di Bangka Belitung. Beberapa hal yang menjadi fokus kepengurusan saat ini yakni terkait isu timah di Bangka Belitung pelaksanaan perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum terimplementasikan secara maksimal sehingga perlu dikaji kembali. Mengingat masih banyak areal yang seharusnya zero tambang namun operasi penambangan masih aktif sehingga hal ini meresahkan masyarakat. Dari Bangka Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.